assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman nanggepin pertanyaannya teman-teman unit yang X dari tambang itu bang bisa gak dipasang karoseri di belakangnya ataupun kondisinya dimana-mana eh kondisinya seperti apa ya sebenarnya bisa-bisa aja ya ini skanya kelihatannya ini unit P berapa ya 360 apa 380 ya sekitar itulah teman-teman ya kalau untuk penggeraknya dia 6x4 ini ini yang udah di rekondisi tapi belum ketemu untuk bayarnya aja kelihatannya ya jadi dia kehujanan kepanasan jadi kotor aja itu nah ini ya contoh kayak gini teman-teman kalau ada temuan misalkan emang kita beli kondisi kacanya pecah kayak gitu tuh tuh jadi S-request aja ya teman-teman ini kondisinya gede-gede tinggal di cat ulang aja sih sebenarnya kalau mau buat lebih mantapnya kondisinya kayak gini nih nih itu di bawahnya ya itu area-area bawahnya lip spring front axle engine guardnya tuh kalau untuk tampilannya ya teman-teman ini unit skam ya nih contoh misalkan emang cover-covernya kayak gini nih masih ada yang bolong ataupun pecah ini step-nya ini ban-nya ini dia masih pake bringstone ya ini untuk muffler-nya ini dia versinya dump ya versinya dump penggeraknya 6x4 dia pakenya Haifa kebanyakan emang dump itu Haifa ya ini tanki solarnya di bagian sebelah kanan unit masih steamy wear sih ini sebenarnya kalau memang untuk ditambang-tambang pasir masih lah bisa tambang-tambang ya teman-teman lumayan lah kita lihat dulu nih kalau untuk tampilannya di bagian belakang ya ini kalau untuk posisinya lampu mundurnya ini untuk axle-nya kira-kira kalau menurut teman-teman mantap gak ini ya unit ini kalau di luar itu di kisaran 300an ya teman-teman 300an juta ya tapi kalau misalnya emang disini ya mungkin pastiin dulu aja secara bayernya bener-bener serius apa enggak baru biasanya bisa kita ajuin ke perusahaan nih teman-teman untuk nampilin harganya yang dari perusahaannya seperti apa ya jadi kalau teman-teman banyak yang nanya kenapa bang gak kayak om sony misalkan emang nampilin ataupun nyebutin harganya beda ya teman-teman ini bener-bener ke perusahaan tambang dan biasanya kan ya kebanyakan calok lah ya kalau disini kita cuman izin ngambil video unit rekondisinya aja sih seperti apa ya teman-teman kalau memang ada yang minat ya bisa lagi tajuin ya perusahaannya nanti jadi DM aja di seputar tambang bisa juga seputar tambang punya link-link juga kalau misalkan emang unit-unit yang second unit-unit Scania Volvo dan lain-lain langsung di DM aja ya jadi biar tau nih teman-teman kayak apa dan seperti apa ini kalau untuk tampilannya ya tampilan lampunya banyak veselnya nih kalau untuk veselnya biasanya banyak-banyak kayak gitu aja sih kalau kondisi yang lainnya mah bisa tetap aman-aman aja contoh memang kayak dam nih damnya ya damnya cuman ada ngotok gitu aja yang ini kelihatannya unit belum diambil-ambil oleh orang ya kalau enggak belum laku kali bisa jadi belum ada yang cocok ini baterainya nih baterainya dicopotin tuh ini untuk tanki anginnya ini untuk tampilan sasis nih ya teman-teman jadi sasisnya utuh nih nih di si kondisi baik nih untuk tampilan dari si sasis ini untuk area bawahnya ya jadi dari output transmisi langsung ke sini ya teman-teman jadi kalau teman-teman banyak yang nanya seperti apa sih unit rekondisi ya nama aja di rekondisi lah ya beberapa yang bisa dibalikin ya dibalikin ya teman-teman kalau misalkan emang lihat seperti apa detailnya ya itulah unitnya unit rekondisi nih saya lihatin nih ya di dalam kabinnya nih kayak gini nih nah kayak gini nih contoh nih plafonnya ya plafonnya nih masih mulus nih rata-rata kalau unit skania nih teman-teman di sisi joknya apa namanya sein visornya nantinya coba kita lihat lah dari sisi kemudinya kayak apa ya selamat menikmati